Halo teman-teman, kita jumpa lagi di Mile Channel. Kali ini kita akan membahas film Dawn 2 yang dipintangi oleh Syahrukan. Dan tak perlu berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Para petinggi mafia di Eropa melakukan pertemuan untuk membicarakan ancaman baru asal Asia bernama Dawn. Di mana Dawn dianggap meremehkan harga pasar mereka, sehingga para pos mafia sangat marah dan memutuskan agar membunuh Dawn. Selama 5 tahun ini, Dawn tinggal di Thailand. Hari ini ia pergi menuju pemukiman terpencil yang ada di Thailand untuk mengambil kiriman berupa kokain. Akan tetapi, di situ ia justru mendapatkan ancaman pembunuhan, sehingga ia harus berjuang keluar dengan membunuh mereka semua. Di sini kita seolah diberitahu kemampuan Dawn sesungguhnya. Selang beberapa waktu kemudian, Dawn memutuskan kembali ke Malaysia. Ia pun menyerahkan diri kepada Roma yang kini telah bergabung dengan Interpol dan Inspektur Malik. Dia melakukan semua ini dengan harapan agar namanya dibersihkan dari segala tuduhan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dia dijatuhi hukuman mati dan dikirim ke penjara. Dan di sana, Dawn kembali bertemu dengan Fardan, teman lamanya yang memiliki dendam kepadanya. Fardan sebenarnya memiliki kesempatan untuk membunuh Dawn, akan tetapi gagal. Anehnya, Dawn justru menawarkan Fardan untuk bekerja sama. Dengan imbalan, ia akan membantunya melarikan diri dari penjara. Alhasil, Fardan setuju dengan penawaran ini. Dawn kemudian berkata, jika ia telah mengatur semuanya. Bahwa seorang pengacara telah ia tugaskan untuk menyelundupkan racun ke penjara. Nah, tugas Fardan membubuhkan racun tersebut ke dalam makanan para tahanan. Singkat cerita, malam harinya para tahanan merasakan sakit perut karena keracunan. Tentu saja hal itu memudahkan Dawn dan Fardan keluar dari tembok penjara. Terlebih, mereka lihai dalam penyamaran. Di Yurik, Dawn bertemu dengan Ayesa yang selama ini menjadi kepercayaannya. Mereka mengambil sebuah koper yang terkunci dan hanya bisa diakses oleh Fardan. Koper tersebut berisi sebuah rekaman yang berisikan Diwan bersama dengan wakil presiden percetakan Euro. Rekaman itu sendiri dikirim oleh Fabian Cole dengan tujuan menyuap Singhania. Hanya saja Singhania ternyata telah tewas 5 tahun yang lalu usai dibunuh oleh Fardan. Setelah itu, dengan menggunakan rekaman tersebut, Dawn mengancam Diwan dan meminta Blue Prince. Dengan adanya Blue Prince tersebut, memudahkan Dawn untuk mencuri cetakan uang yang berada di bank. Menariknya di momen ini, Roma bertemu kembali dengan Dawn dalam wujud penyamaran. Bahkan Roma sempat mencoba mengejar Dawn, namun ternyata tidak berhasil. Meskipun aksi kejar-kejaran itu berlangsung sangat menegangkan. Di sisi lain, Diwan merasa kesal terhadap Dawn yang selalu menekannya. Untuk itu, ia menemui seorang pembunuh bayaran yang bernama Abdul Jabar. Sementara itu, Dawn memiliki rencana besar. Hal pertama yang ia lakukan adalah merekrut hacker bernama Summer. Dawn sangat cerdas menyadari jika Diwan mengkhianatinya. Sebab tiba-tiba ia diserang oleh Abdul Jabar dan anak buahnya. Akan tetapi, pada kenyataannya, Abdul Jabar justru tidak berkutik di hadapan Dawn. Jadi di sini, Diwan yang merasa kalah telak mau tidak mau memberikan Blue Prince kepada Dawn melalui Ayessa. Kejutannya, Abdul Jabar terpaksa menjadi anak buah Dawn dengan mengkhianati Diwan. Setelah semua lengkap, Dawn bersama dengan timnya merencanakan perampokan dimulai dari bank. Mereka memiliki summer untuk bisa mengakses pintu masuk. Sedangkan Dawn memiliki ide brilian. Menyulap mobil biasa menjadi mobil damkar. Itu artinya Abdul Jabar dan kawan-kawan akan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Hanya saja tanpa sepengetahuan Dawn, Fardan, dan Abdul Jabar merencanakan pengkhianatan. Roma dan Inspektur Malik tiba di Berlin. Rencananya mereka akan menginterogasi Diwan. Setelah sebelumnya, mereka menemukan bukti bahwa dia terlibat dengan Dawn dalam beberapa aktivitas ilegal. Di waktu dan tempat yang sama, Dawn dan timnya melakukan perampokan bank. Beberapa titik telah dipasangi bom. Dawn mengendalikannya dengan arloji. Begitu salah satu bom meledak, tim pemadam kebakaran palsu bisa leluasa memasuki gedung. Melihat apa yang sedang terjadi, Roma kemudian menghubungi polisi. Hingga malam hari, Dawn bersama timnya berhasil menguasai gedung. Bahkan dengan santainya, ia menghubungi Roma. Lalu menunjukkan apa saja yang bisa ia lakukan dengan gedung ini. Setelah teror yang dibuatnya, Dawn bisa leluasa mengambil cetakan uang. Meskipun pada prakteknya tidak semudah yang dibayangkan. Namun setelah semua berhasil, Dawn ternyata dihianati oleh Fardan dan Jabar. Summer yang mengetahui hal itu, kemudian mematikan lampu dari jarak jauh. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan Dawn untuk bisa melarikan diri. Hanya saja sebelum keluar, Dawn sempat pergi ke beberapa tempat untuk menaruh sesuatu. Apes bagi Dawn, setelah berhasil keluar dari bank, ia kembali dihianati oleh Summer yang melaporkan dirinya ke polisi sehingga dia ditangkap. Namun meskipun demikian, polisi ternyata tidak dapat masuk ke dalam bank untuk mebebaskan para Sandra yang ditawan oleh Fardan dan Jabar. Jadi terpaksa, polisi mengajak bekerja sama Dawn untuk bisa masuk ke sana. Setelah melewati perdebatan yang panjang, akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Ini semua tidak lepas dari kelicikan Dawn yang memanfaatkan diwan sehingga mendapatkan kekebalan hukum Jerman. Dawn dan Roma pun akhirnya masuk ke dalam bank. Tapi lagi-lagi mereka harus menghadapi banyak rintangan. Tapi justru inilah yang sangat menarik. Kita akan menyaksikan kekompakan antara Dawn dan Roma. Di sisi lain, Fardan dan Jabar mengambil salah satu Sandra untuk mengancam. Setelah berdiskusi, Dawn dan Roma akhirnya memberanikan diri menemui Fardan dan Jabar. Ketika Roma diperintahkan untuk membunuh Dawn, ia tidak sanggup sebab dia masih memiliki perasaan walaupun Dawn telah membunuh saudara laki-lakinya lima tahun yang lalu. Dan karena menolak itulah, Roma akhirnya ditembak oleh Jabar. Melihat itu, Dawn tidak tinggal diam. Ia segera memencet arloginya yang membuat bom yang berada di dalam tas yang ia bawa meledak. Dawn berhasil melempuhkan Fardan dan Jabar, serta mengambil alih para Sandra. Singkat cerita, Dawn kemudian membebaskan para Sandra dan meminta kertas kekebalan hukumnya kepada Inspektur Malik. Setelah itu beres, Dawn kemudian memberikan cetakan dan disinformasi mengenai timnya. Ketika Inspektur Malik mengecek dis, ia justru mendapatkan informasi tentang rencana pembunuhan James Warden. Mobil yang ditumpangi Diwan tiba-tiba meledak. Di sisi lain, bos-bos yang membenci Dawn ditangkap. Di akhir film, baru terungkap satu persatu. Sebelumnya, mobil Diwan memang dipasangin bom oleh Dawn yang ia bisa kendalikan kapanpun. Samir ternyata hanya berpura-pura menghianati Dawn. Cetakan uang yang asli ternyata masih ada dan Dawn mengirimkannya kepada Samir. Sedangkan Fardan harus kembali mendekam di penjara. Selama ini, ia hanya dimanfaatkan Dawn untuk mencapai tujuannya. Dawn, Samir, dan Ayesa bertemu dan mereka bersiap menjadi orang paling kaya di dunia. Nah, itu dia ending dari film ini. Menarik bukan? Jika kalian ingin alur film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton di Myel Channel.